Ciro Lu Masak-masak di bawah dayu Halo Ma'e Tahu gak kalau kacang edamame itu Tinggi protein Dan menyehatkan Buat anak-anak juga bikin pinter loh Kita akan ngolah Kacang edamame ini Jadi susu edamame Yang enak banget dan bergisi Kita siapkan Setengah kilogram Kacang edamame Kemudian kita kupas Nah nekwes dikupas semua Ini akan kita cuci bersih Kemudian Kita rendam Kacang edamame nya dengan air Secukupnya aja Kita rendam minimal 8 jam Atau semalaman Nah ini sudah aku rendam Satu malam Kemudian Kemudian Ini kita cuci bersih lagi Kalau sudah dicuci bersih Sekarang kita mau Blender Kacang edamame Tambahkan 1 liter air Setelah kita blender halus Kita siap no wadah Kemudian diberilah bersih Kita tuang Jus edamame nya Jus edamame nya Tujuannya Tujuannya Agar kita Mendapatkan Sari Kacang edamame Nah kita peres ya mak Kalau sudah Kita tuang ke panci Kita akan masak Susu edamame nya Dengan api kecil Tambahkan 2 lembar daun pandan Yang diikat Dan jahe Digeprek Digeprek Kita aduk-aduk terus Kemudian kita tambahkan Gula pasir Sesuai selera Kalau aku mak Ditambahkan 2 sendok makan Cukup Kita aduk Sampai mendidih Nah ini sudah mendidih Susu edamame nya Sudah jadi Siap disajikan Sewaktu hangat Ataupun ditambah es batu Juga makin seger Bukan Kalau untuk dijual Kita bisa taruh di botol Kemudian kita kasih Stiker Biar cantik Dan menarik minat pelanggan Ya mak Tak icipisik ya mak Sun ya mak Wais nonton videoku Ojo lali subscribe Like dan komen Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya